Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam edukasi Bapak Ibu Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial Bagaimana cara merekam suara Atau mengedit suara menggunakan software berbasis smartphone Nah, cara ini dapat Bapak Ibu lakukan Kalau misalkan hasil suara dari laptopnya Bapak Ibu kurang maksimal Bapak Ibu dapat memanfaatkan aplikasi smartphone-nya Nah, namun sebelum Bapak Ibu menggunakan aplikasi berbasis smartphone ini Silakan dipastikan untuk fasilitas recording di laptopnya itu sudah disetting maksimal Caranya Bapak Ibu silakan buka tutorial Cooledit Pro-nya Atau Bapak Ibu silakan dibuka di bagian sini Dilihat di bagian volume audio Lalu di klik kanan silakan dicari tulisan sound Bapak Ibu Silakan tulisan sound Oke, kemudian silakan masuk ke bagian recording Cari yang recording Nah, disini Bapak Ibu pastikan mikrofonnya Bapak Ibu Carilah mikrofonnya Bapak Ibu Biasanya realtech high definition audio Silakan dicek apa mikrofonnya Disini saya ada mikrofon lain Karena saya menggunakan mikrofon tambahan Saya menggunakan mikrofon yang clip on Jadi disini aktif yang namanya ini Tapi kalau nanti Bapak Ibu tidak menggunakan clip on Maka yang aktif hanya satu ini Lalu silakan di klik kanan Kemudian pilih properties Oke, kemudian Bapak Ibu masuk level Nah, pastikan level ini maksimal 100% Bapak Ibu Nah, kemarin ketika saya lihat Banyak peserta yang levelnya segini Jadi kurang maksimal Silakan diatur semaksimal mungkin Kemudian kalau ada mikrofon boost Di setting sekitar tengah-tengah Bapak Ibu Dicoba segini Kemudian lalu dicoba untuk menggunakan Dicoba merekam menggunakan guladi pro Suaranya bagaimana Kalau kurang kencang bisa dinaikkan segini Tapi jangan sampai penuh Kalau penuh seperti ini nanti Apa, noise-nya akan semakin besar Bapak Ibu Saya bisa mengaturnya segini Bapak Ibu bisa dicoba-coba Oke, seperti itu Nah, nanti kalau memang hasilnya masih juga belum maksimal Bapak Ibu dapat menginstall aplikasi yang berbasis smartphone Nah, foldernya ada di aplikasi Android Silakan dibuka Lalu cari yang aplikasi perekam suara N-Track Studio Ini silakan dipindahkan ke dalam ponsel Lalu silakan di install Nah, setelah instalasi selesai Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu akan memiliki Aplikasi yang bernama N-Track Studio Saya lihat aplikasinya ada di mana Oke, ini dia aplikasinya Ini yang saya pegang ini Nah, ini yang saya pindah-pindahkan Ini icon-nya seperti ini Oke, saya akan membuka aplikasi N-Track Studio Nah, ketika pertama kali dibuka Maaf, ini saya hapus dulu Ini fail lama Saya hapus dulu Remove Delete Oke Ketika pertama kali dibuka Bapak Ibu Kalau misalkan Nanti Bapak Ibu halamanya seperti ini Silakan di klik saja Record Audio Diklik record audio di bagian sini Yang ini Yang ini Ini adalah untuk Bapak Ibu Kalau misalkan mau membuat komposisi lagu sendiri Yang ini silakan dicoba-coba sendiri Kalau kita untuk merekam suara Kita langsung saja klik di bagian record audio Saya akan mengklik bagian record audio Nah, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu Akan tampil halamanya seperti ini Oke Seperti biasa Untuk merekam Kita tinggal klik di bagian Ke ini Putih seperti ini Kita klik Lalu sudah siap merekam Nah, sebelumnya Pastikan Bapak Ibu Kita pakai teknik yang sama Yaitu kita diam dulu Sekitar 1-2 detik Untuk memberikan space Agar noise-nya dapat terdeteksi Oke, sekarang saya akan mencoba merekamnya Selamat pagi Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam edukasi Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar membuat Kita akan belajar merekam suara Menggunakan aplikasi M-Track Studio Oke, untuk berhenti Kita tekan saja rekam lagi Ya, seperti ini Ini sudah berhenti Lalu kita bisa mencoba merekamnya Kita bisa mencoba memainkannya Selamat pagi Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam edukasi Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar membuat Kita akan belajar merekam suara Menggunakan aplikasi M-Track Studio Oke, kalau misalkan ini sudah Selesai Kemudian Bapak Ibu Mau menghapus beberapa bagian Di sini misalkan Ada yang Kalau misalkan seperti ini Tidak kelihatan Tarik saja ke bawah seperti ini Bapak Ibu Oke, kalau kurang besar Silakan dipanjangkan lagi Seperti ini Bisa dipanjangkan Mana ya Ini Membesarkan Oke Nah, ini bisa Kemudian Silakan dimainkan Di bagian Ini Mana yang mau dipotong Tadi kan saya Ada salah-salah Salah ucap itu Ada di sini Coba Kita akan belajar Membuat Kita akan belajar Merekam suara Oke, berarti ini Saya salah kata Nah, seperti itu ya Lalu saya Coba saya buka di sini Menunya ada Tidak ada Berarti saya klik di sini Oke Nah, ini bisa disembunyikan Bapak Ibu ya Dengan menekan ini Ini bisa sembunyi Bisa juga muncul lagi Oke Di sini Untuk Meng Menghapus Bagian ini Yang tidak terpakai Kita bisa Melakukannya Dengan cara Dengan cara Klik di bagian Tahan Sini Kita klik Kemudian kita Pilih Splice Apa splice Oke, splice ya Nah, ini sudah terpotong Lalu kita pindahkan lagi Seperti ini Kita klik tahan lagi Kita pilih splice lagi Nah, ini sudah Terpotong Bapak Ibu Ini sudah terpotong Ini tinggal kita Hapus Karena ini Yang lama ini Kita klik tahan Kita pindahkan dulu Kursonnya Maaf Ini Kita pindahkan dulu Kursonnya Agak susah Kalau di hp Lalu kita pilih Remove part Nah, ini sudah Hapus Ya Terus ini Kita geser Kita tempelkan Kita geser Kita tempelkan Seperti ini Nah Nah Ini Suaranya sudah Hapus Kita coba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam edukasi Pada kesempatan Kali ini Kita akan belajar Merekam suara Menggunakan Nah Ini Kalau misalkan Kita mau langsung Menghapusnya Bapak Ibu Kita bisa dengan Cara drag Seperti ini Nah, ini Menseleksi ini Yang tidak Tidak ingin kita pakai Kita seleksi Seperti ini Lalu kita Klik tahan Coba ya Ini Seperti ini Kita klik tahan Nah Lalu kita pilih Remove part Nah Oh Bukan Kita back dulu Ikut hilang dia Klik tahan Set Lalu kita Pilih Mana ya Splash Coba Splash Splash ini Sudah dapat Tinggal kita Remove part Remove part Nah Ini Sudah Oh Belum Ini kita klik dulu Tahan Lalu kita pilih Remove part Nah Ini sudah Nah Kalau tidak mau report Bapak Ibu Tidak mau report Untuk mengedit Menggunakan Entrack studio Ini Bapak Ibu Silahkan Disimpan saja Langsung Hasil rekamannya Lalu Diedit Menggunakan Software Cool edit pro Karena nanti Akan lebih mudah Untuk mengeditnya Oke Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu Misalkan kita Mau Memberikan efek Langsung Di aplikasi Entrack studio Ini Kita bisa Dengan cara Apa ya Klik Dimana Saya agak Lupa Coba Ini Kita klik Disini Atau Tidak ada Kita Klik Disini Kan Disini M Bukan Saya Coba Coba Dulu Save Indah Indah Ini Dia Add Efek Klik Add Efek Oke Saya Ulangi Saya Ulangi Oke Mana Tadi Disini Nah Ini Di bagian Atas Ini Di bagian Atas Ini Ini Kita Munculkan Nah Klik Seperti Ini Lalu Kita Klik Add Efek Oke Lalu Kita Tambahkan Add Ini Disini Kita Tambahkan Lalu Kita Pilih Kita Pilih Revoke Misalkan Nah Ini Revoke Ini Membuat Suara Seperti Ada Di Dalam Studio Misalkan Ini Saya Coba Sepertinya Saya Coba Revoke Kita Akan Belajar Mereka Suara Menggunakan Aplikas Oke Kalau Kita Tidak Mau Menggunakan Revoke Ini Kita Bisa Hapus Saja Revoke Seperti Ini Nah Coba Saya Menggunakan Efek Yang Biasa Saya Pakai Add Efek Lalu Kita Pilih Pit Shift Nah Sekarang Kita Coba Hasilnya Seperti Apa Kita Akan Belajar Merekam Suara Menggunakan Aplikasi M-Track Studio Nah Pit Shift Kita Ganti Misalkan Menjadi Satu Semitone Kemudian Kita Tidak Kita Play Lagi Kita Akan Belajar Merekam Suara Menggunakan Aplikasi M-Track Studio Nah Kita Akan Belajar Merekam Suara Menggunakan Aplikasi M-Track Studio Oke Nah Ini tergantung Pilihan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Memang Lebih Suka Untuk Meng Edit Menggunakan M-Track Studio Secara Langsung Silahkan Dicoba Tetapi Pasti Kita Akan Kesulitan Saat Kita Menyeleksi Karena Menggunakan HP Nah Kalau Bapak Ibu Mau Lebih Mudah Buka Di Cool Edit Pro Oke Sekarang Kita Akan Bagaimana Cara Meng-save Kita Klik Di Bagian Sini Oke Kemudian Kita Klik Save Song Ini Klik Save Song Oke Kemudian Save Type Save S Kita Ganti Menjadi MP3 Nah Ini MP3 Kita Pilih MP3 Nah Lalu Kita Namai Uji Coba Nah Seperti itu Kemudian Lokasi Penyimpanannya Silahkan Dipindahkan Sesuai Dengan Keinginannya Bapak Ibu Ini Saya klik Back Back Terus Back Nah Ini Silahkan Dipilih Lokasi Penyimpanan Bapak Ibu Kalau Di SD SD Kart Misalkan Saya klik Di SD Kart Oke Lalu Saya klik Oke Terserah Bapak Ibu Lokasi Penyimpanan Dimana Oke Klik Oke Nah Seperti itu Bapak Ibu Ini Sudah Jadi Kita Bisa Menutup Aplikasinya Nah Kita Bisa Menutup Aplikasinya Lalu Kita Bisa Mencari Hasil Rekaman Kita Yang Tadi Baru Kita Buat Dengan Nama Kita Buat Dan Kita Simpan Dengan Nama Uji Coba Cari Disini Nah Ini Dia Uji Coba Ini Sudah Ketemu Uji Coba Hasilnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Edukasi Bapak Ibu Nah Kali ini Saya ingin Mengajarkan Kepada Bapak Oke Seperti itu Bapak Ibu Hasilnya Silahkan Dicoba Coba Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Saya Kiri Sampai Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh